Hanya Tuhan yang tahu Kadang Saya suka berpikir Mengapa setiap orang Memilih curhat kepada saya Sedangkan saya sendiri Tidak bisa menyelesaikan Masalah saya sendiri Rasanya aneh Tapi ya sudah kau Dan orang-orang itu berkata Populasi manusia di bumi itu Banyak, tenang Gugur satu Pasti tumbuh seribu Ya, memang saya iya kan Populasi manusia di bumi itu Memang banyak, tapi ya Bagaimana Kalian tidak tahu perasaan saya Kalian hanya bisa Berkomentar Aku tidak mengertilah Terserah kalian Mau bilang apa Mau berkata apa Ini tijen mah bebas Dan Kenapa Ada orang yang ingin Menghancurkan saya Apa tujuannya Dan siapa Dalam dibalik ini semua Dan mengapa Dia ingin menghancurkan saya Walaupun saya tidak kenal Dengan orang itu Dan Mengapa orang-orang itu Seperti boneka Jika saya bertanya Tentang anak itu Pasti mereka menghindar Dan mereka Bilang Tidak tahu Itu bukan urusan saya Ngurus saja sendiri Sudah Memang Memang Orang-orang itu Seperti boneka Tidak mengerti saya Orang-orang itu Memang harus Dikasih pelajaran Tapi saya tidak bosan Dengan kenangan-kenangan itu Semuanya nampak jelas Gunung Ciwaru Curug Baligo Pane Indrayanti Meliupuru Bunggara Loka Jodang semuanya itu Nampak jelas Nah Jika kalian Ingin tahu Cerita Di mimpi saya Di mimpi lingga Kalian harus menginguti saya Pergi ke alam mimpi Nih Jika kalian ingin tahu Seperti ini ceritanya Terima kasih Benda-benda apa itu Dan saya berada di mana ini Saya tidak tahu jika Benda-benda ini tidak ada di bumi Benda-benda ini adalah Benda-benda apa itu Dan ini Saya tidak pernah menemukan benda-bendanya di bumi Sepertinya Saya telah memasuki alam bawah sadarku Ya Ini alam mimpi Ya Saya memang tukang hayal Suka bermimpi Lulus SNPTN Saya juga marahnya bermimpi Semuanya nampak jelas Menurutku Mimpi-mimpi itu Adalah sebuah isyarat Atau sebuah virasan Yang mengandung Sadi-sadi tertentu Semuanya nampak jelas di mimpi-mimpi itu Dan mimpi-mimpi itu Berhasil Semua mimpi itu terwujud Tapi Kali ini saya membahas Mimpi yang mana ya Saya sudah Tidak Tidak tahu lagi mimpi yang mana Semua mimpi itu ada di bawah itu Ya mimpi itu Tapi kali ini saya membahas Tentang mimpi yang Membahas Anak itu Seperti yang mimpi yang ini Ya Mimpi yang itu Mimpi Adalah kembang tidur Atau bunga tidur Semua orang pasti Tahu yang namanya mimpi Kenapa saya mengenakan jubah Seperti pada film-film Star Wars Dan film-film imajinasi lainnya Dan Saya melihat dua lilin ini Seperti mencium bawa-bawa bersantetan Dan film-ilmu hitam Mungkin harus kepadamkan Lili ini Ada orang yang berkata bahwa Mimpi itu adalah sesuatu yang dipikirkan kita sebelum tidur Ya Saya Bisa setuju bisa tidak dengan pernyataan itu Soalnya Saya juga Ingin bermimpi Memiliki konstum operacinan Yang bisa digunakan untuk pentas Tapi tidak terbawa ke mimpi Sedangkan Kenangan-kenangan itu Sebelum tidur saya tidak Mengenang kenangan-kenangan itu Bersama anak itu Tapi kenapa selalu Terbawa di mimpi Semuanya jelas di mimpi Curug Bali Go dan Tempat-tempat yang pernah kita kunjungi bersama waktu itu Memang saya ini tukang hayal dan suka Berhayal dan bermimpi tinggi Ya semoga mimpi-mimpi saya bisa terwujud di masa depan Rasanya capek Tidak ada habisnya untuk membahas anak itu Karena dia memiliki semacam Inner beauty atau pelet dari lahirlah Di sekolahnya Dia menjadi pumbang desa Banyak perempuan yang tergila-gila Menampaknya Dan semua orang tergila-gila Nanti kalian tahu Yang menghargai pembahasannya siapa itu Laki-laki dan orang itu Tidak suka kesempatan kami Semuanya jelas di tanggal 11 Februari 2019 Semuanya jelas di hari Senin itu Jika saya bertanya ke ahli Feng Shui Mungkin beliau akan Lebih spesifik mengenai arti dari angka-angka itu 11 Februari 2019 Semuanya nyata Semuanya mimpi Fata Morgana Tapi jika saya pergi ke Dukun Santet Di sana saya malah curhat Tidak jadi menyentet orang Karena di agama pun dilarang Sepertinya sudah lama saya berada di alam mimpi ini Dan mengapa ada bagi yang digantung di sana Dari mimpi yang baik Mimpi yang buruk Mimpi yang unik Mimpi-mimpi yang lainnya semuanya nampak jelas di alam mimpi ini Saya bisa melihat mimpi-mimpi itu Walaupun saya ini bukan anak indigo Tapi entah kenapa Pirasat atau isyarat dalam mimpi itu Kadang terkabul dan bisa menjadi sebuah kenyataan Di masa depan Depan ataupun sekarang Ya Karena di alam mimpi pun Kita butuh refreshing Kita butuh hiburan Sementara saya akan menyanyikan sebuah lagu dangrut Starling Cerbonan Karena masalah saya pun Mimpi saya pun banyak dicerbong Ya meski di alam mimpi Kita pasti butuh hiburan Aku tetap ikhlasan kemu Sena jangan Ulan ikhangan Mimpi itu berasa nyata Saya tidak mengerti lagi Mimpi yang mana Sampai jumpa Mungkin tak diri cinta Pilihan Nging diri pulang Tak diri kuis nentuakan Langkah sing bisa Disalahanku Si rasin tercayang Nimpulah beli naro ati Rasanya sedih Si rasin tercayang Nimpulah beli naro ati Rasanya sedih Rasanya sedih Yenis tercayang Nipulah beli naro ati Nipulah beli naro ati Nejir ini mencayang Kenyataan cinta Yang baik terkerasamu Beli keutur Demen terlanjur Nyatane cuma Sebatas batur Terikhlasan Senajana Bulanekan Takdir Wisnen Tuakan Langkasing Bisa Disahakan Terima kasih 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 Cuma sebatas batu Terikhlasaken Senajana kulane kangen Mungkin tak direcinta Pilihan Ning dirikulah Tak dirwis nentuakan Langkah sing bisa disalahkan Si rasing teksayangi Ning kulabli naroati Rasani sedih Si rasing tegemeni Ning kulabli naroati Rasani sedih Sebaiknya Saya kembali ke dunia nyata Untuk menyelesaikan monolog ini Ya, itu dia Ya, itu dia cerita dalam mimpiku Jika kalian bertanya Apakah masalah ini selesai Tidak Sampai sekarang Tidak akan selesai Seperti wabah Corona ini Entah kapan selesainya Saya pun tidak tahu Mungkin begitulah Dan inilah Penutup dari monolog ini Tidak ada part 3 Tidak ada part 3 Hanya sampai sekarang Ya, saya punya pesan untuk pemirsa semuanya Terima kasih telah menjadi dewasa sampai saat ini Walaupun Banyak sekali masalah yang datang silih berganti Tapi aku tetap Tabah dalam menghadapinya Terima kasih telah menjadi Matahari Yang mampu menerangi bumi Kadang Hilang Terkena awan mendung Tapi Kita kuat menghadapinya Ingat Jika kalian pernah diremehkan Ataupun dihina Ataupun dicacimaki oleh orang lain Semoga Allah mengangkat derajat kalian Dan kalian bisa menjadi Orang besar di masa depan Mungkin Begitu kisah dari saya Dari Lingga Saya pribadi Terima kasih Tetap semangat Tetap semangat Semangat Terima kasih Terima kasih